Arus listrik 5A diberikan ke dalam larutan kromium 3 nitrat selama 30 menit Berapa gram masa logam kromium akan didendapkan pada kathoda? Kita lihat di sini bagan kathodanya Kromium bukan termasuk dalam logam alkali atau alkali tanah Jadi dia termasuk dalam logam lain yang mana rumusnya seperti ini Yang perlu diingat supaya penulisannya kita tidak salah andaikan lupa seperti ini Kathoda itu adalah yang mengalami reduksi Artinya mengalami penurunan biloks Kalau misalnya di kathoda ada CR Kita tulis CR3 plus itu menjadi CR Karena dia harus mengalami penurunan biloks Dari CR3 plus menjadi CR yang biloksnya 0 Kita setarakan berarti kita tambahkan di sini 3 elektron Jadi aturannya sama seperti ini Jadi L L muatannya berapa Ditambahkan dengan elektron menjadi logamnya Selanjutnya kita cari dulu mol elektron Jadi kalau bisa Itu kita cari dulu mol elektronnya Rumusnya adalah I kali T Per 96.500 Jadi sama dengan I nya itu adalah 5 ampere Waktunya adalah 30 menit Kita jadikan second kali 60 Dibagi dengan 96.500 Hasilnya yaitu 0,0933 mol Kita bulatkan Berarti di sini kita masukkan mol elektronnya Yaitu 0,0933 Yang perlu diingat di sini Ini koefisiennya elektronnya 3 Berarti jangan sekali-sekali ini dikalikan dengan 3 Karena koefisien dari 3 elektron ini adalah hasil dari penyetaraan reaksi kromium ini Jadi bukan dari perhitungan sini Nah berarti molnya kromium Yaitu ini koefisiennya 1 Berarti molnya adalah perbandingannya 1 per 3 nya doang Dari mol elektronnya yaitu 0,0933 Sama dengan 0,0311 mol Selanjutnya kalau kita ingin mencari masa dari kromium Berarti kita tinggal memasukkan rumusnya yaitu mol dikalikan dengan AR nya Atom relatifnya Dimana AR nya sudah diketahui dari soal Yaitu sebesar 52 Kita kalikan Hasilnya adalah 1,62 gram Jadi jawabannya adalah yang C Sampai jumpa di video selanjutnya